selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa menyampaikan pada kesempatan hari ini terima kasih alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke dirhatan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat nikmat islam kepada kita semua saya akan sedikit berbagi tentang persoalan islam sebagai rahmatil alami ini yang banyak orang kadang-kadang secara tidak tidak ada di sepanjang mungkin ya bahwa islam itu adalah sesuatu yang powerful sekali dan sesuatu yang sempurna sekali saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu persoalan kepada umat manusia itu tidak serta-merta walaupun dia bisa melakukan hal itu dalam konteks kunfayaku artinya jadi maka jadi kita lihat ada tugas kenabian yang sangat spiritualitas yang sangat tinggi sekali yang diawali oleh yang namanya Ibrahim bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan Ibrahim Nabi Ibrahim hanya satu persoalan yaitu tentang persoalan keesaan Tuhan atau ta'fid dalam rangka mengajarkan ta'fid artinya bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan tugas yang sangat lama sekali yang dilakukan oleh Ibrahim kita bisa melihat bahwa proses apa namanya sampai ke Islam rahmat di alamin itu merupakan proses yang panjang dan evolutif sifatnya tugas Ibrahim adalah keesaan Tuhan ta'fid teologis monoteisme inilah pasis awal Tuhan menghadirkan Ibrahim sebagai utusannya yang tugas utamanya adalah untuk menyadarkan umat manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri luar biasa sekali jadi saudara bisa bayangkan bapak ibu bisa bayangkan bahwa untuk Ibrahim bukan sesuatu yang mudah menjelaskan tentang keesaan Tuhan gitu monoteisme Tuhan itu hanya panjang satu tugasnya luar biasa sekali sesudah Ibrahim itu ada yang namanya Musa alaihissalam tugasnya sepuluh di dalamnya juga termaktub kelanjutan dari persoalan keesaan Tuhan ta'fid ditambah dengan sembilan persoalan yang lain yang mengharuskan umat manusia melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Musa alaihissalam itu yaitu sepuluh perintah jadi dari Ibrahim ke Musa panjang sekali begitu juga Musa sangat luar biasa sekali sampai dengan hanya sepuluh jadi sedikit demi sedikit untuk menyadarkan manusia membangun spiritualitas moralitas dan persoalan-persoalan ketuhanan yang dilakukan dengan tanda-tanda alam yang luar biasa ini hadirnya Allah SWT disiap kehidupan umat manusia kemudian lebih lengkap lagi ada yang kita namakan Zabur Zabur mengajarkan sudah berbentuk kitab yang merupakan perintah Tuhan melalui kitab Zabur dengan Daud ini ini adalah satu proses yang evolutif sifatnya jadi di dalam Zabur sendiri dikatakan bahwa yang pertama sekali juga tugas pokoknya adalah persoalan keesaan Tuhan Tuhan hanya satu-satunya sehingga tentang keesaan Tuhan ini berlanjut sampai dengan yang namanya Daud alaih wassalam ini kemudian lebih kompleksitas lagi aturan-aturan kemanusiaan bagaimana hidup yang dikatakan hablu minan nas dan hablu minan wah itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa kemudian secara kesinambungan lagi Tuhan mengutus lagi yang namanya Isa alaih wassalam dengan apa yang kita namakan dengan kitab apa Injil juga inti utama dalam Injil yang 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 pertama yang perjanjian lama adalah persoalan keesaan Tuhan juga itu dengan kompleksitas kehidupan manusia yang membangun karakter kemanusiaan itu secara lebih baik lagi daripada yang sebelumnya kemudian yang terakhir adalah yang namanya Muhammad salallahu alaih wassalam seorang rasul penutup yang memberikan satu kompleksitas dan kesempurnaan perintah Allah melalui apa yang dikatakan dengan Al-Quran disini juga persoalan ketuhanan juga luar biasa sekali disinilah yang dikatakan tadi saya katakan Islam sebagai rahmat lil'alamin adalah sesuatu yang ultimate goal yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Muhammad salallahu alaih wassalam jadi kalau kita lihat bagaimana proses evolusi dari Ibrahim sampai Muhammad merupakan sesuatu yang tidak serta maktaan tetapi Tuhan menghendaki walaupun dia sanggup untuk melakukan kunfaya kun tetapi dia tidak melaksanakan itu untuk memahami bahwa manusia harus melakukan apa yang dinamakan pemahaman spiritualitas itu secara berkesinambungan dalam konteks spiritualitas dan moralitas tadi artinya rahmat lil alamin ini adalah menunjukkan kesempurnaan yang namanya Islam itu sendiri jadi Islam adalah sebagai sesuatu yang sangat lengkap saya akan mencontohkan di dalam ada suatu negara Nordic itu sangat membenci sekali apa yang dinamakan kemiskinan misalnya begitu kenapa karena bagi mereka kemiskinan itu adalah perbuatan manusia tidak perbuatan Tuhan disinilah Islam sebagai rahmat lil alamin itu membenci juga yang namanya kemiskinan karena pangkal bala dari kemiskinan ini membuat orang akan kufur tidak percaya sama Tuhan padahal Tuhan logika ketuhanan itu tidak bisa kita mainkan dengan logika manusia yang menghitung-hitung misalnya kalau manusia beri satu dia akan mengembalikan satu tapi Tuhan tidak begitu dia tanam satu butir jadi satu malai yang besar sekali itulah rahmat ilalamin itu yang dikatakan di dalam Islam jadi dalam konteks Islam yang tadi dikatakan rahmat lil alamin itu tidak ada kemiskinan karena kemiskinan itu harus diberantas dalam konteks Islam itu harus direalisasikan jadi itulah yang dikatakan hablu minan nas dan hablu minan wahid bagi Tuhan sendiri yang paling penting adalah hablu minan nas ini karena dia akan menunjukkan Islam itu sebagai rahmat lil alamin misalnya dikatakan oleh orang-orang modik itu ya bahwa satu apa yang dikatakan dengan kemiskinan itu pangkal bala dari segala konflik bikin orang satu sama lain saling membenci dan segala macamnya itu karena apa karena itu perbuatan manusia oleh karena itu sama dengan apa yang ada di dalam Islam yang sangat membenci kemiskinan itu sebagai salah satu bentuk apa namanya pangkal bala dari segala kekufuran ketidakpercayaan pada kemudian dia akan menjadi konflik satu sama lain itu ya jadi apa yang dikatakan dengan oleh seorang filsuf Inggris yang dikatakan begini katanya homo homo manusia serigala bagi manusia lain dan itu terjadi Islam tidak apa namanya tidak mentolerir hal itu makanya dikatakan rahmat lil'alamin setiap pemimpin Islam itu harus bisa memujudkan Islam sebagai rahmat lil'alamin kekuasaan yang didapat dia itu harus bisa melahirkan Islam sebagai rahmat lil'alamin itulah yang kita namakan sering kita katakan bahwa sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu harus direalisasikan untuk mengatakan dengan Islam rahmat lil'alamin tadi nah itulah PR kita sebagai negara penganut Islam terbesar yang belum bisa merealisasikan hal ini negara ini ya didirikan oleh sebahagian besar Islam nasionalisme Indonesia itu saham dari umat Islam tetapi what next sesudah merdeka itu bisakah kita merealisasikan apa yang dinamakan dengan Islam sebagai rahmat lil'alamin tadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks ini jadi makna Islam rahmat lil'alamin ini adalah puncak dari mulai dari Ibrahim dan betul-betul dikongkritisasi oleh yang namanya Muhammad yang luar biasa sekali jadi ajaran Islam adalah ajaran yang paling sempurna dalam konteks kemanusiaan ini jadi sebenarnya agama-agama smith adalah agama-agama yang berkesinambungan dan ultimatenya ada di dalam konteks Islam sebagai rahmat lil'alamin itu sendiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada menjadarkan tohid tiada Tuhan selain Allah dan proses sampai rahmatan ilhamin ada proses monoteisme di sana tugas Ibrahim adalah hal yang pertama kemudian menyadarkan umat manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah dan untuk Ibrahim tidak mudah menjelaskan tentang monoteisme satu Tuhan dan bukan itu saja disampaikan juga oleh Ustadz Prof Armaini bahwa setelah Ibrahim ada ada Musa kelanjutan persoalan ke keisaan Allah kemudian ada 10 perintah yang harus dilaksanakan dan bagaimana menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya ada lengkap dengan Zabur mengajarkan dengan kita lihat bahwa disana ada Nabi Daud ada proses evolutif dan tugas pokoknya adalah sama yaitu keisaan Tuhan Tuhan hanya satu dan kita juga belajar tentang Tuhan mengetus Daud kemudian mengetus Isa dengan kitab Injil dan yang terakhir adalah Muhammad sebagai penutup kompleksitas kesempurnaan perintah Allah dengan Al-Quran dan Islam menjadi ultimate goal melalui Muhammad Islam sesuatu yang lengkap dan ingat bahwa Islam juga membenci tentang kemiskinan dan tentunya bagi setiap pemimpin tentunya bahwa pemimpin Islam harus bisa melahirkan rahmatan alhamdulillah terima kasih kepada seluruh jamaah kuliah subuh akademi hikmah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini bagi anda yang mungkin ingin berkontak silahkan anda bisa melayangkan pertanyaan ataupun pendapat anda tentu di lag youtube yang sudah dihadirkan dan terima kasih jumpa lagi di akademi hikmah kuliah subuh 1440 dan terima kasih kepada Prof. Armadi Armawi untuk tema kali ini Islam rahmatan terima kasih dan kita dan jangan lupa untuk terus stay tune di live youtube nya akademi hikmah kuliah subuh 1440 44 hijriyah akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmah terima kasih selamat menikmah selamat menikmah selamat menikmah selamat menikmah selamat menikmah